Seorang korban tewas gempa Pasaman Sumatera Barat kembali ditemukan. Korban tewas akibat gempa Magnitudo 6,1 di Kabupaten Pasaman Barat menjadi 12 orang. Sementara 3 warga masih dalam pencarian. Upaya pencarian korban gempa di Kabupaten Pasaman Sumatera Barat membuahkan hasil. Selasa petang, petugas gabungan menemukan satu jenazah tertimbun tanah di Nagari Malampah, Kecamatan Tigonagari. Dandim 0305 Pasaman Letkol Cavaleri Heribakti mengatakan lokasi korban diketahui saat anjing pelajak yang ikut dilibatkan dalam pencarian mencium sesuatu di sebuah titik. Tim Sariang Curiga lalu menggali dan menemukan tubuh korban di kedalaman sekitar 2 meter. Kita menemukannya berkat kerjasama dengan masyarakat menggunakan anjing pemburu. Setelah anjing pemburu mencium bau seperti bau cenasah, kami langsung menggali di situ. Ternyata memang kami menemukan memang baru tanah itu labil. Ancaman longsurnya memang masih tinggi sehingga kami perintahkan sudah lanjutkan besok. Dari sebagian ciri-ciri fisik yang terlihat, korban diduga adalah Sapar, 50 tahun warga kampung Ulu Pinang. Saat terjadi gempa Jumat lalu, korban sedang bekerja di ladang. Dengan penemuan jenazah korban ini, total warga yang dinyatakan meninggal dunia akibat gempa Magnitudo 6,1 yang berpusat di Kabupaten Pasaman Barat menjadi 12 orang. 7 korban meninggal di Pasaman dan 5 lainnya di Kabupaten Pasaman Barat. Hingga selasa malam, 3 orang korban yang hilang akibat gempa dan longsor di Kecamatan Tigo Nagari ke Kabupaten Pasaman masih dalam pencarian. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Wayu Sikumbang, AI News, melaporkan.